Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, TKN Prabowo Gibran, hingga Panjaitan, menilai kubu Anies Baswedan berlebihan menyiapkan seribu pengacara dalam menghadapi sengketa hasil pemilu Presiden atau Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia mengatakan, jumlah orang yang bisa masuk ke dalam ruang sidang MK terbatas. Karenanya, tidak mungkin seribu pengacara bisa masuk ke dalam ruang sidang. Kadang-kadang kita ini berlebihankan, seribu pengacara masuk ke dalam ruang sidang MK itu terbatas. Jadi kalau pihak teman-teman menyiapkan seribu, ya bagus-bagus saja itu. Tapi bisa jadi itu cuma sekadar ngeramain aja. Jadi kau bayangkanlah bagaimana kau rapat seribu orang, kata Hingka saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Sejauh ini, Hingka menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan puluhan tim kuasa hukum untuk menghadapi pengajuan sengketa tersebut. Dia bilang, semua pengacara yang dihadirkan TKN pun berkualitas. Kami itu menyiapkan puluhan tapi memang betul-betul yang berkualitas, siap, dan semuanya yang berpengalaman. Sudah pernah, sudah sering, dan mengerti cara bersengketa di MK, katanya. Hingka pun menyatakan pihaknya menunggu bukti yang bakal diajukan oleh tim kuasa hukum kubu Anies Muhaimin soal kecurangan pemilu 2024. Nanti kita lihat saja skornya gitu kan? Kalau orang barang siapa mendalilkan, dia membuktikan. Begitu kesempatan kami nanti membuat kesempatan kontra untuk membuktikan, kami akan buktikan dengan sebaliknya. Lebih banyak kecurangan itu dari sana, pungkasnya. Tim hukum nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin sebelumnya menyiapkan sekitar seribu pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Nantinya, pengajuan gugatannya akan dilakukan di waktu yang tepat. Hal tersebut disampaikan jurubicara Timnas Amin Iwan Tarigan. Pengacara dari tim hukum Amin ada seribu orang yang akan support atau mendukung di MK, ungkap Iwan. Iwan memastikan, tim hukum Amin saat ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan Pilpres di MK. Dia menyebut tim hukum Amin telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggeraan Pilpres 2024. Kami sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi, ucap dia. Mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini, si rekap katanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.